Penangkapan terduga teroris IP oleh Densus 88 anti-teror mengagetkan keluarga dan warga di sekitar tempat tinggal terduga teroris di Brenggong, Purworejo, Jawa Tengah. Hingga kini, keluarga belum mengetahui kabar IP. Pasca penangkapan, nenek IP memilih mengungsi karena takut. IP ditangkap Densus 88 kamis siang di musola dekat rumahnya. IP yang 12 tahun bekerja sebagai TKW, baru 2 bulan tinggal di rumah orang tuanya. Masalahnya si IP itu dari 2002, 2004, jadi TKW di Hongkong. Jadi gak di rumah, udah 12 tahun di Hongkong, baru 2 bulan pulang dari Hongkong. Pasca terungkapnya jaringan terduga teroris di Bekasi Sabtu lalu, polisi sudah menangkap 11 terduga teroris jaringan Bahrunain. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengungkap jaringan teroris bermodus baru, yakni merekrut perempuan. Terduga teroris Dian Yulia Novi bahkan dipersiapkan sebagai calon pengantin atau pengebom bunuh diri. Wanita, pria adalah bagian yang harus kita ajak untuk tidak terjerat, terpengaruh paham-paham radikal yang mengarah kepada aksi teror. Jadi itu sudah kita lakukan, hanya memang untuk kita cukup surprise. Baru-baru ini ada kaum wanita yang ikut bergabung untuk melakukan langsung.